Kalau abang-abang belum paham Rekster itu yang Giginya itu yang kena Itu seperti ini bang Ini bisa saya fokuskan lagi bang ya Ini yang saya tunjuk nih Nah itu kelihatan kan Bekas dari gigi pinion Yang udah Bersentuhan Ini bagian tengah nih bang Biasanya ada 3 batang Sampai 4 batang ya Jadi yang ditambah las itu biasanya Ini, 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 sama ini bang Ya Jadi gigi pinion itu miring Seperti ini dia Nah, jadi ini kemakan ujungnya Ini bagian tengah Ini juga bagian ujung Nah, jadi begitu bang Yang di popok las itu Bagian sininya bang Jadi tipis bang ya Sebenarnya tipis sekali Setipis kertas bang Jadi Sangat hati-hati sekali ya Kalau melakukan pengelasan Seperti gigi ini bang Jadi nanti kalau Gerendanya tuh gak pas Bikin jadi berat bang Di bagian tengahnya sini ya Nah, ini abang bisa lihat Ini yang menyebabkan bunyi jeduk-jeduk-jeduk gitu bang ya Pada saat kita goyang-goyang Setir kiri-kanan Posisi mobil diam Nah, karena gigi ini kan Terus di tengah ya Kita berkendarakan Terus di tengah posisinya Jadi otomatis gigi ini Berada pada tengah Tengah-tengah Ya bang ya Jadi bisa gak bang kita pindahin giginya Misalnya di bagian sini Itu gak bisa bang ya Kenapa gak bisa Karena Ukuran dari as luarnya ini Itu sudah posisinya di tengah Pasti di sini bang Ya Jadi kalau abang-abang gak mau dilas Itu kalau ada yang jual Untuk papan gilasnya ini Boleh dibeli Ya Kalau gak salah itu Harga rata-rata papan gilas itu Kisaran hampir 1 jutaan Ada yang 1 juta juga ya Jadi kalau abang-abang mau repair Rekstairing Itu kalau gak mau dilas Gigi ini Gigi Papan gilasnya ini Ya beli baru bang Nah Beli baru Jadi cuman pakai casingnya aja Dengan Apa namanya Pinion gearnya itu Jadi memang Kalau dilas itu gak rapi ya Nanti ya Efeknya itu ya Intinya gak rapi lah Gak serapi bikinan pabrik Seperti aslinya Seperti gigi-gigi yang disampingnya ini bang Ya Yang disampingnya ini kan kelihatan nih Gak ada Luka ya Maksudnya gak ada luka Seperti yang 3 Yang saya Shoot ini bang Nah Jadi dibaliknya itu juga sama bang Jadi kiri-kanannya ini sama Gunungannya ini ya Nah abang pasti lihat nih Posisi yang kemakan itu bagian mana bang Jadi pinionnya bisa gak bang Kemakan juga bang Oke Jadi Namanya besi ya Yang bersentuhan antara dua besi Itu pasti pinionnya Kena juga Cuman pinion itu jarang sekali Bisa dilas Karena apa Karena posisinya melingkar Ya Sebentar saya ambilkan pinion Nah sekarang ada pinionnya bang ya Nah Ini pinion bang Yang ada tanda catnya ini Yang bersentuhan dengan yang Aus bagian sini tadi ya Nah untuk pinion ini Sebenarnya bisa diantisipasi Atau diakalin Dengan cara dibalik 180 derajat ya Jadi misalnya segini nih Asal mulai tanda di segini Jadi kita balik Segini putarannya Jadi nanti posisi yang ini Asalnya dia berada di tengah Itu kita balik 180 derajat Jadi kenanya itu nanti yang bagus Untuk pinionnya Gitu bang ya Paham bang Nah tapi Untuk gigi papan gilasnya Atau asreknya ini Itu gak bisa kita Taruh disini misalnya Itu nanti ya Pasti setirnya akan miring bang Karena pembagian T-road panjang Dan T-roadnya itu Gak cukup Ukurannya bang ya Paham bang Nah jadi itu Tadi penjelasannya Tentang Gear steering Yang sudah Aus seperti ini bang Saya lihat ya Nih Bagian sini nih bang Ya mungkin Abang-abang yang belum paham Tentang gear steering Yang aus itu Seperti apa Kondisinya Nah itu Itu yang Menyebabkan Tadi saya bilang Pada saat Posisi setir di tengah Nah terus kita goyang-goyang Setir kiri kanan Itu bunyi jeduk 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 Karena antara ini Dengan Pinion Dengan Papan gilasnya ini Dia ada celah bang Setipis Kertas Bang ya Coba lihat bang Dia gak terlalu besar Celahnya Cuman Beda sama yang Di pinggir sebelah sini Makanya kadang-kadang Di tengah ringan Itu Pas ke samping Langsung agak berat Cuman kalau Udah kepasang Di bagian Well steering Atau dibantu motor EPS nya Itu gak akan terasa Beratnya Kalau sampai sini Cuman kalau Kita ngetes manual Di bawah Itu akan terasa Ringan dan berat Di bagian tengah Itu ringan Di bagian samping Ini agak berat Begitu bang Jadi Yang seperti ini Yang saya bilang Itu harus Dilas Ya di popok Ini boleh Kelas kuningan Atau Las listrik Kalau las listrik Memang susah Membentuknya bang Saya udah Pernah Ngerjain Las listrik Dan las kuningan Memang Menurut saya Ini menurut saya Boleh dikoreksi Itu Apa namanya Lebih Kuatan Las Las listrik Daripada Las Kuningan Bang ya Nah cuman Las listrik Ada yang bilang Itu nanti akan rompal Giginya ini bang Kalau enggak Apa ya Masak sebelah Maksudnya Begitulah Lasannya Mungkin ya Saya kurang paham Dengan teknik Pengelasan Cuman saya pernah Udah pernah Apa Namanya Untuk Mengerjakan Di las Dengan las listrik Dan las kuningan Ya dan hasilnya Saya sampai sekarang Ya lumayan Alhamdulillah Masih bertahan Begitu ya Oke bang Jadi enggak Kalau enggak Mau ganti Itu repairnya Seperti ini bang Sekarang Banyakan Di Video-video lain Atau di channel-channel lain Juga membahas Masalah Rex steering Ini yang sering bermasalah Karena Di bagian dalam ini Dia enggak ada Apa-apa bang Maksudnya Enggak ada Enggak ada Itu ya Enggak ada Pelumas Oli Selain Grease Kalau greasnya Habis Wassalam bang Ya Ini nanti Akan cepat Kena Kalau greasnya Enggak ada Habis Kering Rata-rata Itu Umur mobil 5 tahun Itu Harusnya ya Harusnya sebelum Kena pun Itu wajib turun Wajib turun Untuk melakukan Greasing bang Jadi sebelum Kena parah Itu digrease dulu Jadi mungkin Nanti bisa bertahan Sampai 3-4 tahun lagi Baru Dia Diturunkan lagi Bang Nah Seperti yang Saya lakukan Di video sebelumnya Itu untuk Honda Prit Jadi Untuk Busingnya Belum kena Cuman Beliau Minta Digrease ulang Untuk Gigi Sterling Ini Karena Sangat Berawan Untuk Terjadi Kalau Nunggu Rusak Dulu Nanti Tambah Banyak Biayanya Oke Bos Semoga Bisa Dipahami Untuk Penjelasan Saya Masalah Gigi Rack And Pinion Untuk Sterling Elektronik Power Sterling Ini Untuk Berlaku Sudah Untuk Mobil-mobil Keluaran 2015 Keatas Itu Hampir Gak Ada Yang Pakai Hydraulic Power Sterling Lagi Apalagi Mobil-mobil Kecil Kecuali Masih Mobil-mobil Yang Mobil CC Besar Seperti Triton Atau Innova Ribbon Itu Masih Menggunakan Hydraulic Power Mobil-mobil Honda Atau Toyota Seperti Kalia Agia Mobil Hyundai Itu Sudah Memakai Electronic Power Steering Semua Oke Bos Semoga Bisa Dipahami Bos Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Gigi Yang Sudah Di Repair Atau Dilas Ulang Ditambah Daging Dan Dibentuk Menyerupai Aslinya Ya Walaupun Memang Tidak Semulus Yang Aslinya Nah Cuman Untuk Kerenggangan Atau Celahnya Itu Sudah Berkurang Oke Bang Berkurang Terima kasih.